Inilah era kebodohan bangsa Eropa. Jadi pada abad pertengahan, tepatnya pada tahun 1800-an adalah masa di mana bangsa Eropa mengalami kebodohan yang bakal bikin kalian melongo. Karena pada saat itu, para suami di Eropa menjadikan anak dan istri mereka sebagai ladang bisnis untuk menghasilin cuan. Sebagai contoh, kalau ada suami yang udah gak sanggup buat napkah ini istrinya lagi, mereka itu diperbolehkan untuk menjual istri layaknya barang. Dan hal ini dianggap legal, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah. Jadi kalau menurut sejarah, pada masa itu, biaya perceraian emang mahal banget. Dan bikin para suami mikir, daripada cerai, mendingan jual istri aja dan bisa nghasilin duit. Toh, kalau bisa jaduh duit, kenapa enggak? Dan si istri juga kalau udah ngerasa gak cocok dengan suaminya, dia sendiri juga bisa minta untuk dijual. Gimana menurut kamu?